Hai jalan-jalan lagi kita teman-teman hari ini kita jalan-jalan Halo vlogger yang lagi nge-vlog tuh lihat kita vlog-vlogan hahaha vlog-vlogan kita vlog-vlogan teman-teman itu suasananya hari ini ya rintik-rintik hujan-hujan saya pakai baju kegemaran saya warna favorit saya pasti ada pinknya mak-mak pakai pink itu ya saya loh teman-teman mau ada mantenan teman-teman itu lihat ini tempat saya mantenan di sini ya teman-teman ya saya dulu nikahnya juga di sini terus naik jembatan dari jembatan sini dari jembatan sini ke sampai ke jembatan eh dari sana sampai ke sini saya nak digendong sama suami gitu tuh lihat pemandangannya di sana cantik sekali bisa renang di situ ini di mana namanya tempatnya eh Slosort kemunden Slosort ya jadi ini keren banget teman-teman jadi ini hasilnya yang mau nikah silahkan nikah di sini hahaha wah ini lagi ada wedding teman-teman lagi ada pernikahan ini di di Slosort kemunden ya terus gimana itu solusinya kedinginan kedinginan mati sendiri kan asok tuh pemandangannya asik ya yang lagi wedding saya tuh nggak bisa nggak bosen-bosen video di tempat ini ya teman-teman pemandangannya kan memang oke kan di Austria lagi musim manten teman-teman di Austria lagi musim manten lagi musim pengantin teman-teman jadi banyak sekali pengantinnya tuh yang jalan tadi yang dari belakang kita syutingnya bisa dari belakang yang itu lagi jalan itu tuh jadi musimnya pengantin di sini hahaha dingin-dingin kata Mbak Rusa dingin-dingin dingin-dingin makanya musimnya manten hahaha Halo teman-teman semuanya salam ceria dari Austria hari ini kita lagi mau petik buah mau petik buah di pinggir jalan bukan siapa bilang di Austria ada juga buah bukannya di pinggir jalan malah di pinggir istana tuh ayo ikutin saya sampai ngumpet ngumpet tapi gimana tinggi sekali ini ngambilnya gimana coba mati hai 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 tuh lihat teman-teman Ah hmm manis plam ini teman-teman plam-plam apa ini plam apa ini namanya mbak sweats kan plam ungu ini teman-teman bukan sweet plam buah plam ini plam ungu teman-teman tuh lihat saya enggak takut keracunan jual disini temen-temen tuh lihat juga di atas sana tersedia atas sana ternyata banyak juga itu itu mbak tuh lihat itu disana sejenis buah ceri bukan kan mbak plam manis sekali wah mali sekali nih gimana ngambilnya ini tapi buangnya kecil ya mbak ini plam yang lain mbak yang jenis lain lainnya jenis lain model lain lihatlah awas jatuh ya mbak bagaimana model saya ini namanya buah plam ya teman-teman buah plam hitam jadi kecil tapi sangat manis sekali ini saya tunjukkan buahnya seperti ini tuh lihat seperti ini jadi plam kecil ini mau panen buah plam tuh kita panen buah plam ini tapi tinggi sekali gimana ngambilnya nggak ada itu alat untuk ambil itu padahal banyak di atas loh Iya ya padahal nggak nggak ada yang ambil loh teman-teman di sini ya siapa aja boleh ngambil kalau yang mau ngambil karena memang ngambilnya sangat sulit ya siapa juga mau ngambil Oh ya jangan suka yang ini bisa nih orang-orang bulenya bilang gini tidak orang-orang ini orang-orang yang kita nih lho orang-orang orang-orang yang kita lihat saya lagi ngambil banyak sekali Oh jangan masuk ke kolam ya kalau summer sih oke wih wih saya tunjukkan ini mbak Wah itu teman-teman banyak kan bisa bisa dibagi sama temen-temen sekilohnya berapa mbak kita bisa jual tuh jadi bunga plam ya temen-temen Oke banyak sekali yang jatuh di bawah juga berarti kan memang dibiarkan toh bisa kenapa enggak enggak ini tuh teman-teman ini nggak tahu ini buah apa ya kayak buah meranti seperti itu itu ya tuh lihat tuh buahnya seperti ini enggak tahu bisa dimakan apa enggak saya enggak mau membuat diri saya sebagai kelinci percobaan makanya ini sama ini banyak sekali ini burung kalau bukan tapi kalau yang ini sih kayaknya ini ini buahnya dari itu mbak buahnya dari bunga bunga mawar ya ini buah bunga mawar teman-teman ini bunga mawar itu ternyata berbuah loh iya ini mbak tapi enggak tahu bisa disemaikan benihnya apa enggak harusnya bisa disemai nih benihnya ambil satu ya coba buat dis disemaikan kalau berhasil berarti memang ya kalau yang ini mbak kamu mau jadi kelinci percobaan ku mbak buat mencoba ini tuh nanti saya masuk rumah sakit hahaha kayaknya itu sedap sekali gitu loh merah-merah itu lihat menggiurkan kan tuh lihat menggiurkan kan tuh jangan makan tuh jangan makan